Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarip Hidayat, melakukan pengecekan pusat isolasi anggota Polri dan masyarakat yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Belitung. Ruang isolasi yang dikunjungi seperti sanggar, kegiatan belajar, atau SKB, di mana ruang isolasi itu juga digunakan sebagai tempat isolasi bagi anggota Polri dengan kapasitas 20 orang. Tidak hanya mengecek ruang isolasi, Kapolda Bangka Belitung juga melakukan peninjauan terhadap posko PPKM terpadu, giat vaksinasi serta ruang isolasi mandiri di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarip Hidayat, mengatakan bahwa kunjungan tersebut guna mengecek ruang isolasi bagi penderita COVID-19 agar terfasilitasi. Hari ini kita memaksa pengecekan terhadap fasilitas untuk isolasi pada para penderita COVID-19. Karena di Beritung ini burunya sudah cukup tinggi dan sudah hampir penuh, tentu pemerintah daerah sudah menyiapkan lokasi-lokasi untuk penampungan bagi masyarakat yang sudah mulai menurun. Dan juga mereka yang berpenderita baru. Nah ini kita pastikan agar betul-betul dilaksanakan, termasuk di beberapa desa, kita lihat supaya mereka betul-betul kalau COVID-nya belum parah itu diisolasi secara memandiri dalam suatu tempat yang sama. Tadi di Bado, sudah di lokalisir, mereka yang sakit-sakit digumpulkan di suatu tempat, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang penting yang sakit jangan berkumpul dengan yang sehat. Kapolda Bangka Belitung berharap penyebaran COVID-19 cepat berakhir, terutama Kebupaten Belitung yang saat ini penyebarannya sangat tinggi. Dari Kebupaten Belitung, Cuprianto melaporkan.